Foto-foto ini sebenarnya random, tapi mereka bisa membunuhmu. Hah? Maksudnya gimana tuh, Min? Yap, foto-foto yang Mimin tunjukkan tadi adalah foto yang dilarang oleh Roblox. Emang? Kenapa, Min? Ham, Mimin akan bahas aja di video kali ini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Di video kali ini, sesuai dengan judul video, Mimin akan bahas tentang gambar-gambar yang tadi ada di awal video. Yang katanya adalah gambar atau hal yang dilarang oleh Roblox. Bentar deh, kok bisa, Min? Gambar kayak gini doang gak boleh sama Roblox. Ham, Mimin juga gak tau. Tapi tentu saja, Mimin akan cari tau lebih lengkap tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang pastinya, sedang kebingungan dan merasa aneh karena peraturan Roblox yang melarang foto atau gambar seperti ini. Oh iya, tapi ada satu gambar yang paling-paling dilarang dan bahkan Mimin sangat membencinya. Yaitu adalah gambar ini. Yap, tapi kalau kalian klik likes di video ini lalu berubah jadi gini, Mimin akan sangat amat menyukainya. Jadi, tunggu apa lagi nih? Yuk, di-like dulu yuk videonya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Yaudah, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan di video kali ini. Oh iya, untuk kalian yang belum tau, Roblox memiliki banyak sekali moderasi yang dikhususkan untuk menjaga para anak-anak atau player Roblox agar tidak ada yang mengupload atau melihat gambar dan foto tidak senonok. Moderator tersebut biasanya diisi oleh manusia asli atau para pekerja di Roblox ini. Bahkan, para bot atau AI yang bisa dengan otomatis membenet akun Roblox jika melakukan pelanggaran. Nah, yang namanya manusia atau bahkan robot pasti sering melakukan kesalahan. Hal-hal seperti foto-foto ini malah membuat pemainnya di-ban. Bahkan foto tersebut tidak memiliki arti atau hal yang sebenarnya tidak dilarang. Ada banyak sekali kejadian seperti gambar ini yang di-ban karena dianggap berbahaya, lalu dianggap tidak senonoh, tidak baik dilihat, dan lain-lainnya. Oh iya, ada seorang YouTuber bernama Kwakiti yang di-ban karena screenshot ini. Tapi, dia kena ban oleh Roblox bukan karena gambarnya, tapi karena namanya. Nama yang dianggap sebagai promosi yang tidak baik berada di Roblox. Mimin sebenarnya nggak tahu apa maksud Roblox ini, tapi pada intinya dia di-ban. Lalu, gambar-gambar ini. Patrick, sim Spongebob, sim kartun lainnya yang juga ikutan di-ban oleh Roblox karena alasan informasi pribadi. Wajah-wajah orang ini juga ikut di-ban oleh Roblox dan masih banyak lagi. Oh iya, ada seorang YouTuber bernama Love Ability yang membahas tentang fenomena aneh ini. Fenomena yang menurutnya ia anggap Roblox bodoh karena telah mem-ban hal-hal yang tidak penting atau hal yang tidak melanggar. Tapi, banyak hal-hal yang benar-benar tidak senonoh atau tidak boleh berada di Roblox malah tetap lolos. Dan, moderasi Roblox malah mengizinkannya. Memang, sebenarnya lebih banyak ban dilakukan oleh Roblox itu kepada tulisan atau kata-kata. Jadi, bukan karena foto atau gambar ini. Kadang, gambar-gambar tersebut juga aman. Tapi, ada tulisan yang tidak senonoh, maka Roblox akan mendeteknya dan lalu menghapus, bahkan mem-ban-nya. Tapi, Min, kenapa sih? Kok masih banyak aja kejadian ban asal-asalan oleh Roblox ini? Jawaban, Min, adalah ini tidak sepenuhnya salah moderator. Kita di-ban adalah karena kita dilaporkan oleh player lainnya. Yang dimana kita sebenarnya tidak berniat berbuat buruk. Tapi, malah di-ban oleh player iseng yang melakukan report ke akun kita. Atau karena para player yang meng-upload foto dan gambar-gambar ini. Memang sering melakukan spam, hal tidak senonoh yang melanggar peraturan di Roblox. Dan, pada akhirnya, moderator Roblox akan menandai akun tersebut. Tapi, jujur kejadian kayak gini memang adalah hal yang lucu. Dan, dianggap aneh karena hanya sebuah gambar seperti ini, akun kita bisa menghilang. Semoga Roblox bisa memperbaiki hal ini. Dan, kalian para player juga jangan iseng atau coba-coba melakukan hal seperti ini. Karena, jika kalian sedang tidak beruntung, Roblox akan menghilangkan akun kalian. Nah, kalian pernah enggak ketemu hal kayak gini di Roblox? Atau kalian pernah ngalaminnya langsung? Coba dong, kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan, seperti biasa, selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Terima kasih, Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta, ataupun alur cerita di Roblox, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan, jangan lupa selalu gunakan hashtag bahasmin, oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia. Dan, follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia. Karena, di sana akan ada video menarik yang akan di-upload oleh Mimin. Satu lagi nih, kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin, kalian bisa tag aja Mimin di Instagram atau kirim di Discord Miminers. Karena, nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat. Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!